Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bila Syahada di program BEDA Berita Gadaga Yang memberikan informasi terbaru dan terkini Tayang tiba-tiba hanya di layar kaca BNP Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya akan mengintrokan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerima hasil laboratorium Dari pasien dalam pengawasan PDP Dengan hasil negatif konflik 19 Sebanyak 6 orang Yaitu 1 laki-laki usia 30 tahun Alamat Adir Jakulon, Kecamatan Adipala Pasien dalam kondisi sehat 2 perempuan, usia 42 tahun Alamat Banjar Sari, Kecamatan Dusawungu Pasien dalam keadaan sehat 3 laki-laki, usia 31 tahun Alamat Sidarja, Kecamatan Sidarja Pasien dalam kondisi sehat 4 perempuan, usia 20 tahun Alamat Pulak Sari, Kecamatan Bantar Sari Pasien dalam kondisi sehat 5 anak laki-laki, usia 11 tahun Alamat Bantar Mangu, Kecamatan Cimanggu Pasien dalam keadaan sehat 6 laki-laki, usia 41 tahun Alamat Sidarja, Kecamatan Cilacap Tengah Pasien sudah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2020 Selain itu, pemerintah Kabupaten Cilacap Juga menerima hasil laboratorium Positif Konflik 19 Sebanyak 4 orang Yaitu 1. Perempuan, usia 37 tahun Alamat Selalang, Kecamatan Kesugian Riwayat kontak dengan pasien Konfirmasi COVID-19 2. Perempuan, usia 53 tahun Alamat Gombol Harjo, Kecamatan Adipala Riwayat perjalanan dari Lembang, Bandung 3. Perempuan, usia 47 tahun Alamat Adil Jakulon, Kecamatan Adipala Riwayat kontak dengan pasien Konfirmasi COVID-19 4. Laki-laki, usia 28 tahun Domisili di Majenang Riwayat perjalanan dari Jakarta dan Bandung Pasien positif COVID-19 Dalam kondisi baik, sudah diisolasi Dan akan dilakukan swab ulang Kami akan melakukan kontak tracing Dan akan menerapkan karantina Bagi yang pernah kontak dengan pasien Jadi saat ini jumlah kasus konfirmasi COVID-19 Sebanyak 14 orang dengan rincian 1 sembuh 12 dalam perawatan Dan 1 meninggal Sedangkan PDP yang dirawat berjumlah 11 orang Dan ODP 169 orang Kami harap masyarakat untuk tidak panik Tetap tenang Dan tetap waspada Serta mematuhi segala himbuan dan aturan Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap Kami meminta kepada segenap warga Cilacap Untuk tetap diam di rumah Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan selalu memakai masker Selalu memakai masker ketika harus keluar rumah Semoga pencana ini segera berakhir Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa itu tadi beda Berita dadakan Semoga adanya berita tadi Bisa menambah informasi terkini Bagi pemirsa semuanya Saya Bela Syuada Pamit undur diri Ketemu lagi tiba-tiba Tentunya hanya dilayarkan saya PNP Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton